Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Febrian Andika Dengan name 130-101-181-20010 Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jepang Negoro, Semarang Pada kesempatan kali ini, saya akan memprestasikan Kegiatan Magang yang sudah saya lakukan selama 30 hari kerja Tepatnya di tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2021 Yang bertempat di Dinas Kemudaan Olahraga dan Keparawisataan Kabupaten Kendal Atau sering disebut dengan Disporapar Kabupaten Kendal Apa saja kegiatan yang saya lakukan, cek video berikut ini Saya ulangi lagi ya teman-teman Kegiatan Magang dengan nama Febrian Andika Dengan name 130-101-181-20010 Dan ada pun Magang saya yaitu di Disporapar Atau disebut dengan Dinas Kemudaan Olahraga dan Perisata Kabupaten Kendal Tentunya Dan kegiatan Magang saya dilakukan selama 30 hari kerja Dengan tanggal awal yaitu 18 Agustus sampai dengan 30 September 2021 Antara belakang Magang saya yaitu Kebutuhan manusia terdiri dari berbagai macam Mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, bahkan rekreasi Kebutuhan manusia akan terekreasi muncul Sehubungan dengan kehidupan sehari-hari Setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan rutin yang dijalaninnya Baik di rumah ataupun di tempat lain Kegiatan pada satu titik tertentu akan menimbulkan kejenuhan Sehingga manusia akan berusaha untuk berhenti Dari kegiatan-kegiatan rutinnya Untuk mencari selingan guna mengguguh diri Atau anak muda sering berguguh dengan healing Memperoleh kesenangan dan kembali menjagarkan diri Salah satu caranya melalui rekreasi Dan pariwisata adalah salah satu dari rekreasi Perkembangan sektor pariwisata ini Di satu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang cukup tinggi Keuntungan ekonomis ini membawa pengaruh pada pendapatan negara secara umum Dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara khusus Kehadiran wisatawan dapat diartikan sebagai kehadiran rezeki Yang bagi jumlah orang melalui pemandu wisata Tuang becak sampai dengan para pedagang Dengan demikian Saya disimpulkan bahwa sektor pariwisata Bukan sekedar memberikan keuntungan Bagi pelaku-pelaku bidang pariwisata Melainkan juga memberikan keuntungan Bagi sektor-sektor lainnya Di luar pariwisata Kemudian, pariwisata tentunya Sangat terlat hubungannya dengan bahasa Penggunaan bahasa yang bagian benar Dalam proses promosi sebuah wisata Akan membuat pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi Dapat menjadi solusi Bagi pemerintah Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa Sektor pariwisata Tidak hanya menyuntuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu Tetapi dapat menjangkau kalangan bawah Masyarakat di sekitar objek periwisata Dapat menjadikan berbagai kegiatan ekonomi Misalnya tempat penginapan Layanan jasa, teman musterasi dan informasi Warung, dan lain-lain Kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat Dan menekan niat tingkat pengangguna Oleh karena itu, sangatlah penting Peran sebuah bahasa dalam proses meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Khususnya di bidang pariwisata Kemudian Profil diri Dinas Kemudaan Orangga Perwisata Kementenggal Berlandasan Peraturan Bupati No. 76 tahun 2016 Tentang kerudukan sesuatu organisasi Tugas dan fungsi Serta kata kerja pada Dinas Kemudaan Orangga Perwisata Kementenggal Dipimpin oleh seorang kapal dinas Yang berkerudukan dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui sekretaris daerah Disporapar mempunyai tugas melaksanakan Sebagai uhusan pemerintah daerah Di bidang kemudahan, olahraga, dan pariwisata Yang menjadi kewenangan dan tugas Pembantuan diberikan oleh kepala daerah Selanjutnya, Disporapar adalah salah satu instansi Yang berada di Yulai Pemerintah Kabupaten Kendal Yang berkelamatkan di Jalan Sekarno Hatta No. 124 Kendal Dinas ini menaungi tiga bidang Yaitu bidang kemudahan, bidang olahraga Bidang pariwisata Yang mana setiap bidang memiliki kepala Bidang masing-masing Pada setiap bidang yang ada juga memiliki Seksi yang mengatur keberjalanannya program-program Dari setiap bidang Bidang kemudahan memiliki dua seksi Yaitu pengembangan, pemuda, dan seksi pendayaan Dan pendayaan pemuda Bidang olahraga memiliki dua seksi juga Yaitu seksi penduduk pembudayaan olahraga Dan seksi peningkatan prestasi olahraga Dan yang ketiga yaitu bidang pariwisata Yang mana merupakan magang saya Yaitu miliki tiga seksi Seksi destinasi wisata Seksi memasalahan pariwisata Dan seksi sumber daya manusia pariwisata Dan ekonomi kreatif Dinas kemudahan olahraga pariwisata Miliki lima hari kerja Dari hari Senin, Senin, sampai Jumat Dengan jam kerja Mulai dari jam tujuh sampai jam 15.30 atau senang Kecuali hari Jumat yang mana Hanya sampai pukul 11 saja teman-teman Walaupun jam kerja dari Disporapar ini Sudah terjadwal Tidak menutup kemungkinan Di hari libur harus kita pelaksanakan Pugas Kemudian Kegiatan umum di bidang pariwisata Disporapar Konekendal Yaitu salah satunya Monitoring pengembangan pariwisata Di Konekendal Namun Kegiatan lain yang dilakukan Disporapar Konekendal tersebut Dibedakan menjadi beberapa bagian Anggara lain Kegiatan administrasi yang menangani Tentang persuratan Keuangan dan sebagainya Yang kedua Seksi destinasi pariwisata Mempunyai tugas Menyiapkan bahan Dan menenggarakan Berbagai paket pertunjukan Atau hiburan Dengan menggunakan kesenian tradisional Modern Maupun dikasih Melalui pemintasan di lokasi Daya tarik wisata Untuk menumbuh kembangkan Kesenian tradisional Modern Dan kreasi Agar bisa menjadi aset wisata Menyiapkan bahan Dan melaksanakan penelitian Terhadap penerintaan Dan penawaran wisatawan Baik langsung Mampu tidak langsung Berkerjasama Dengan berbagai pihak Untuk mengolah informasi Model Dan jenis pelayanan Kemudian Yang ketiga Yaitu Seksi pemasaran Mempunyai tugas Menyiapkan bahan Mohon maaf Mempunyai tugas Mempunyai bahan Agar promosi melalui Media cetak Media elektronik Televisi Audio Internet Dan jenisnya Agar masyarakat puas Dapat mengetahui Dan mengakses informasi Potensi Keperwisataan daerah Menyiapkan bahan Mempunyai alat promosi Keperwisata Dengan membuat Peta wisata Dan alat Penujuk jalan Menuju Daya tarik wisata Untuk memudahkan Pengunjung Atau wisatawan Mencapai lokasi Daya tarik wisata Dan menyiapkan Bahan Dan melaksanakan Promosi Di tingkat Internasional Nasional Regional Dan di dalam Daerah Atau wokal Dalam butik Pameran Roadshow Pegangan seni Budaya Unggulan daerah Dan pelanggaran Mice Atau Meeting Incentive Convention And Exhibition Untuk menarik Minat wisatawan Dan investor Untuk menanamkan Modalnya Dari wisata Tugas lainnya Yang keempat Yaitu Seksi Sumber daya Manusia Dan ekonomi Kreatif Mempunyai tugas Menyiapkan bahan Dan melaksanakan Sosialisasi Sadar wisata Kepada masyarakat Sekitar Daya tarik wisata Agar dapat memahami Arti penting upaya Pelestarian Dan manfaatnya Yang berkini nabungan Menyiapkan bahan Dan melaksanakan Fasilitas kegiatan Dan meningkatkan Sosialisasi Yang mengisi Perkesanatan Ekonomi kreatif Menyiapkan bahan Dan melaksanakan Penyusuran data Atau informasi Potensi Pengembangan Ekonomi kreatif Menyiapkan bahan Dan menjalin Kerjasama Dan sektor Guna pengembangan Potensi Ekonomi kreatif Dan lainnya Kemudian Kegiatan umum Di bidang Perkesanatan juga Itu bidang kerja Pelasanaan Lapangan Membantu pekerjaan Yang mengacu pada Tugas dan fungsi Salah satu seksi Di bidang perwisata Yaitu seksi Bidang manusia Dan ekonomi kreatif Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Ayat 2 Pasal 19 Tahun 2016 Tentang Dudukan Suculan Organisasi Tugas dan fungsi Serta tata kerja Pada dinas kemudian Orangga Dan berkota Sebagai berikut Yang pertama Yaitu menyusun Rencana dan program Begiatan sepedaya Manusia Kepalit Perusahaan ekonomi kreatif Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Dan hasil evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya Sebagai penduman Pelasanaan Tugas Yang kedua Menjabarkan Rintah Lebih tanah Melalui pekajian Permasalahan Dan peraturan Perundang-undangan Agar pelasanaan tugas Afil dan efisien Yang ketiga Memberikan tugas Kepada bawahan Sesuai dengan jabatan Dan kompetensinya Serta memberikan Arahan Baik istilah Ulisan Maupun tertulis Sebagai Keguna Kelancangan Pelasanaan tugas Yang keempat Melaksanakan Koordinasi Dan konsultasi Dengan instansi Kekait Baik vertikal Maupun horizontal Untuk mendapat Informasi Masukan Serta dalam Rangka Sinkronisasi Dan harmonisasi Pelasanaan Pelaksanaan Tugas Kemudian Yaitu Menelaah Dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan Sesuai lingkut tugasnya Sebagai bahan Untuk pedoman Untuk masyarakat Kegiatan Yang kedua Menyiapkan Bahan penyusuran Seperunjuk teknis Seperunjuk pelaksanaan Dan naskah Dinas Yang berkaitan Dengan lingkut tugasnya Guna mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Selanjutnya Yaitu Menyiapkan Bahan Dan melaksanakan Sosialisasi Sadar wisata Bagi masyarakat sekitar Daya tarik wisata Akhir dapat memahami Arti penting upaya Pelaksanaan Dan maafatnya Yang berusaha Selanjutnya Menyiapkan Bahan Dan melaksanakan Fasilitas Kehiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif Di daerah Sesuai dengan Perundang-undangan Yang selanjutnya Yaitu Menyiapkan Bahan Dan melaksanakan Penulisan data Atau informasi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di daerah Sesuai Perundang-undangan Kemudian Menyiapkan Bahan Dan menjalani Kerjasama Lintas sektor Guna pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Daerah Sesuai Perundang-undangan Menyiapkan Bahan Menginventarisir Dan menyusun Konsep Pemecahan Permasalahan Di bidang Sebenarnya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Atasan Sesuai Perundang-undangan Dan Menyiapkan Bahan Menyusun Konsep Setahir Operasional Prosedur Atau SOP Pada Seksi Sumber Daya Manusia Perusahaan Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Payanan Covid Kemudian Melaksanakan Pemantauan Evaluasi Pasangan Kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Perusahaan Ekonomi Kreatif Dengan Cara Mengukur Pencapaian Mudah Kerja Yang Terah Disusun Untuk Bahan Laporan Ekonomi Kemudian Mengevaluasi Dan Menilai Prestasi Kerja Bawahan Berdasarkan Persasaran Kerja Penggawai Dan Perlaku Kerja Sesuai Ketentuan Dalam Raka Peningkatan Karir Pemberian Pergerian Dan Saksi Kemudian Menyusun Laporan Peraksanaan Kegiatan Sebagai Wujud Akuntabilitas Dan Transparansi Peraksanaan Kegiatan Berjalan Lancar Serta Untuk Menghindari Penyimbangan Dan Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Dari Bimbingan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Kerjanya Berdasarkan Tugas Dan Kewajiban Di Atas Maka Saya Melaksanakan Tugas Tugas Yang Ada Dalam Seksi Yang Dapat Dikerjakan Lepas Tugas 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 Dari Membantu Tugas Dari Seksi Lain Yang Di Bidang Kepala Wisata Kemudian Di Sini Pelaksanaan Kerja Ada Beberapa Dokumentasi Saya Melaksanakan Magang Yaitu Mendampingkan Kepala Dinas Meninjau Pembukaan Daya Tarik Wisata Pantai Kalimu Dan Pantai Indah Kemangi Di Kampung Kemudian Dokumentasi Selainya Yaitu Audiensi Dengan Bupati Kabupaten Kedal Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kedal Yang Kedua Pendampingan Kerjasama Antara Disporapar Dan SMK Bindang Utama Dalam Pengembangan Pariwisata Dan Yang Ketiga Membantu Melaksanakan Funeral Audition Buntas Wisata Kabupaten Kedal Kemudian Kegiatan Lainnya Yaitu Pendampingan Rapat Melalui Virtual Zoom Dan Juga Langsung Kegiatan Lainnya Yang Saya Lewakan Yaitu Persiapan Ajang Atwi Atwi Adwi 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 Anugrah Desa Wisata Indonesia Pada Provinsi Jawa Tengah Ini Berdepat Di Desa Gundang Kabupaten Kendal Kemudian Ada pun Kendala Yang Dihadapi Antara Lain Yang Pertama Yaitu Minimnya Referensi Dasar Hukum Yang Kedua Yaitu Minimnya Referensi Tugas Dan Fungsi Pada Jabatan Organisasi Dan Yang Ketiga Kurangnya Pemahaman Mengenai Teknologi Informasi Dari Kendala Yang Saya Lakukan Di Atas Minimnya Referensi Dasar Hukum Yaitu Dalam Proses Pembuatan Keputusan Ekonomi Kreatif Dan SK Pengembangan Perusahaan Dan Support Turism Terjadi Beberapa Kali Revisi Dari Badan Hukum Kementerian Kendala Yang Disebabkan Kesalahan Dasar Hukum Yang Kedua Minimnya Variensi Tugas Dan Fungsi Dabat Organisasi Ini Dalam Proses Pembuatan Ketusan Ekonomi Kreatif Dan SK Pengembangan Potensi Parasional Support Turism Terjadi Beberapa Kali Revisi Dari Badan Yang Kedua Kurangnya Pemahaman Mengenai Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuatan Registrasi Online Pada Pembukaan Dari Tarik Visata Pasca Pandemi Pegawai Bidang Prodisa Tidak Ada Yang Bisa Membuat Google Form Untuk Pembukaan Dan Mengopreskannya Sehingga Pasal Didik Sangatlah Berperan Di Bidang Ini Kemudian Cara Mengatasi Kendala Yang Di Atas Yang Pertama Membantu Mencari Informasi Di Internet Terkait Perundangan Yang Dibutuhkan Untuk Mengatasi Kendala Minimnya Referensi Dase Hukum Untuk Suatu Keputusan Tadi Saya Membantu Mencari Internet Terkait Perundangan Yang Dibutuhkan Tentunya Dengan Data Yang Benar Kemudian Mencari Referensi Referensi Terkait Pada Buku Internet Ketidaktahuan Pegawai Tentang Tugas Dan Fungsi Pada Jabatan Organisasi Dibutuhkan Diatasi Dengan Mencari Referensi Terkait Pada Buku Dan Internet Kemudian Mengatasi Permasalahan Yang Ketiga Yaitu Kurang Kurangnya Pemahaman Mengenai Teknologi Informasi Mengatasi Permasalahan Ini Seserta Magang Yang Sudah Mempunyai Bekal Mengenai IT Dapat Menyelesaikan Dengan Mudah Dan Juga Mengajari Beberapa Pegawai Terkait Pembuatan Google Form Dan Kesimpulan Dari Presentasi Saya Kali Ini Yaitu Kegiatan Magang Ini Memfasilitasi Mahasiswa Untuk Menerapkan Ilmu Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Diperoleh Selama Masa Perkuliahan Sekaligus Menjadi Sarana Bagi Mahasiswa Untuk Belajar Dan Terjunang Sumber Dunia Kerja Yang Sebenarnya Dengan Begitu Mahasiswa Bisa Memperoleh Pengalaman Yang Nyata Dan Pengalaman Tersebut Bisa Menjadi Langkah Awal Sebelum Mereka Memasuki Dunia Pasga Kampus Yaitu Kemampuan Beradaptasi Dalam Masyarakat Khususnya Dunia Kerja Sekian Yang Saya Sampaikan Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh